Pemeran Pendidikan Taiwan Higher Education Fair Melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNJ, Totok Bintoro turut membuka Pameran Pendidikan Taiwan Higher Education Fair 2023 bertempat di PPM School of Management, Cikini, Jakarta Pusat. Totok menyebutkan pameran pendidikan Taiwan ini dapat menjadi langkah bagi Indonesia untuk berperan mempromosikan pendidikan Indonesia pada masyarakat Taiwan. Totok menyebut di era VUCA, saat ini dunia pendidikan harus optimis dan kreatif merancang model pembelajaran yang berorientasi pada hasil. Harapannya dari pameran-pameran ini juga bisa ditiru oleh Indonesia nanti kalau sekarang Taiwan adalah tujuan belajar dari orang-orang Indonesia maka Indonesia juga harus mengambil peluang agar Indonesia juga menjadi tujuan belajar dari masyarakat atau pelajar-pelajar dari Taiwan. Bisa ke PPM, bisik NJUI, ataupun seluruh Indonesia dimanapun yang sangat kaya akan budaya. Menurutnya, hal ini sangat berguna untuk menghadapi tantangan masa depan. Dalam sambutannya, Deputi Representatif of Taipei Economic and Trade Office in Jakarta atau Wakil Kepala TETO Jakarta, Seng Pengchen, menegaskan bahwa Taiwan merupakan sebuah negara kepulauan yang sangat kecil dengan jumlah penduduk 24 juta jiwa. Dirinya menyebut negaranya tidak memiliki sumber daya alam seperti di Indonesia dan mengharuskan Taiwan melakukan ekspansi ekonomi dalam pengembangan sumber daya manusia. Sehingga pendidikan memegang peranan penting membangun Taiwan. Chen berpendapat saat ini Taiwan tengah ekspansi memfasilitasi berbagai penyokong kemajuan pendidikan. dan mengharuskan secara terhadap universitas. Sebabnya, kaya pendidikan memegang perusahaan kualitas kemajuan di Taiwan. Jadi, ada kriteria untuk mengharuskan kemajuan ini. Jadi, berapa pendidikan dan perusahaan terhadap teknis. Sebabnya, kaya pendidikan ini memakai kualitas kemajuan kualitas kemajuan dan juga penyokongan. Sementara itu, Ying Hui Chen, Dekan International College, Asia University, serta inisiator Taiwan di Surabaya, menyebut Taiwan menyediakan banyak sekali tawaran pekerjaan bagi mahasiswa Indonesia untuk dijadikan sebagai pekerjaan sampingan sembari menyelesaikan studi. Taiwan provides a very friendly learning and learning environment. For example, any student working for their degree, they can work legally every week 20 hours as a working student in industry, on campus or off campus. And if they are very diligent, in one month, they can easily, you know, earn 430 US dollar. That's more than enough for their living, okay? Number two is, more and more Indonesian students, when they graduate from Taiwan University, they choose to continue for their master or their PhD, Bahkan dirinya juga telah melakukan pemetaan biaya pendidikan antara Taiwan dengan negara lain, seperti jika bersekolah di Australia, 1 tahun artinya bisa bersekolah di Taiwan selama 10 tahun. Jika bersekolah di Singapura selama 1 tahun, artinya bisa bersekolah di Taiwan selama 7 tahun. Serta jika bersekolah di Jepang selama 1 tahun, artinya sama dengan biaya sekolah di Taiwan selama 5 tahun. Itulah sebabnya, Chen mengungkapkan saat ini animo masyarakat Jepang memilih Taiwan sebagai tempat menempuh pendidikan serjana mulai nampak. Selamat pagi, Indonesia. Hi, this is Professor Lin from China Medical University in Taiwan. And I want to introduce you to China Medical University. We are the top 1% in the pharmacy and the nursing and also medical related programs. So, if you are interested in studying medicine or doing research in biomedical sciences, China Medical University would be your tip. For example, we offer very good scholarship for our international students, especially, let me take one example. The PhD student, we offer up to 4 years tuition reimburse and also, on top of that, we also offer up to 20,000 Taiwanese dollars per month for living expenses. So, we offer very good scholarship for the international student. So, please, if you are interested in studying medicine or medical related research, please come to China Medical University. I hope to see you later. Bye. Jadi, nama saya Rania Soufiani, dari jurusan Biologi. Alasan saya datang kemari, yang pertama, mau lihat-lihat yang pertamanya. Terus, yang kedua, mau cari juga kesempatan terkait beasiswa, terutama Master atau S2 untuk saya, karena saya sudah resmi lulus dari S1 di WNJ. Terus, yang ketiga harapannya itu bisa ngebuka insight sih, bahwa memang ternyata kebanyakan orang-orang insta di luar itu kan ke Eropa atau ke Amerika. Tapi ternyata Taiwan itu nggak kalah bagusnya dari negeri-negeri barat itu. Dan memang kualitasnya juga nggak terlalu berbeda jauh antara yang di barat dengan yang di Asia ini, barang lebih gitu.